Teman, ini nih yang tadi aku bilang sambatan garap sawah, yaitu kegiatan gotong royong mengolah lahan sawah sebelum ditanemi lagi. Uniknya, sambatan dilakukan bergantian. Jika hari ini gotong royong di sawah Pak Degiman, besok akan pindah ke sawah milik petangga lainnya. Tak heran kalau budaya ini sering disebut sebagai simbol kerupunan warga desa. Aku senang banget, karena aku bisa belajar sekaligus melestarikan budaya ini. Nah, nah, apalagi kau dapat belut. Wah, mantap. Teman, belut sawah biasanya bersarang di lubang berlumpur. Nah, pada saat sawah digarap, lubang persembunyiannya akan ikut rangka. Satu persatu belut akan naik ke permukaan dan dengan mudah bisa kami tangkap. Nacah, kasih itu apa-apa, Nacah. Oke, lalu, mantap ini. Ya, gue mulai, ya, lang, dimasak. Gue mau balik ini ke madang awan, ya. Iya, Cih. Dari, Pak Dih. Setelah matang, pasti kami bawa ke sini. Tampak,raktika. Tampak, pasti kami bawa ke Kant,�지. Tampak, pasti kami bawa kevana. Tai Thank you! Kamu satu dan penuh Аme, sampaiithuGood.